Bersama kawanku, ku menanti datangnya sang dosen yang ku kira telah menyajikan kuliahnya. Jemasku pergi tak diantar sebab diriku tak terlambat. Waktu berputar, 16 menit, 28 menit berlalu. Di menit yang keempat dua, sang dosen pun menunjukkan batang hidungnya. Dosen telat itu memperistelahkan kami memasuki kelas. Tak biasanya seorang pengajar masih mau melanjutkan kuliah, walau sudah terlambat nyaris 60 menit. Hampir semua dosenku berdisciplin tinggi. Telat 5 menit, silahkan tutup pintu dari luar. Berbeda dengan dosen berwajah tirus yang mengajar evolusi manusia ini. Aku merasa aneh, bulu rumahku berdiri, pelajaran dimulai. Matahari telah sepenggalan dari jauh tampak seorang segopoh-gopoh, dia mendekatiku. Aku dan kawan-kawan yang tengah menikmati jajanan di koridor memasang sikap manis saat dia melewati kami. Maaf ya, saya tak bisa memberikan kuliah semalam, ucap lelaki yang bertitel dosen di hadapan kami. Kami mengekot di belakang dengan kerut wajah penuh tanda tanya. Tapi pak, semalam kita sudah belajar evolusi sama. Keterangan selu terputus. Seorang teman di antara kami, dia mencoba mengingat sebuah nama. Tepat di ambang pintu kelas, lelaki itu menghentikan langkahnya, memutar badan melihat kami. Tanda tanya besar terwikir dikeningnya. Saya tak pernah mengkofimasi seorang dosen pun untuk menghentikanku. Dengan siapa kalian kuliah semalam? Maaf pak, semalam kami diajar oleh bapak yang mengaku bernama Dedet Gusti. Selipun berhasil mengingat. Kami gugup. Memang sebagai mahasiswa baru, kami belum kenal banyak dengan dosen, apalagi evolusi adalah kuliah pendana kami. Apa, Dedet Gusti? Bagaikan mendapat tamparan di mukanya, dosen berkaca mata tebal itu makin kaget. Nafasnya tak teratur. Begitupun kami yang bertanya-tanya. Ada apa ini, Dedet itu telah mati? Jelas dosen bernama Popon ini. Dedet mengakhiri usianya karena tak kuat menjalani hidup. Laban dosen killer juga turut menjadi alasan buatnya mendekati ajal gantung diri. Apalagi ketika diketahuinya istri cecinta menyimpan pihak lain yang membuatnya makin depesih.